selamat menikmati yang ada dimanapun anda berada apa sih bahasanya teman-teman yang berada dimanapun teman-teman yang berada ah acau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman dimanapun anda berada nah itu yang paling benar ketemu lagi di oatmeal x kali ini oatmeal x kembali lagi episode berapa nih ya 93 apa kalau gak salah ya oke dengan membawakan sebuah produk yang sebenarnya ini iklannya udah lumayan sering gue liat gitu selawar seliwir dan penasaran dan udah gue beli sejak lama tapi kesempatannya memang datangnya hari ini oke sebelum itu teman-teman yang mau subscribe channel gue ini silahkan di subscribe sekarang oke terima kasih ya teman-teman udah mau subscribe dan buat teman-teman yang punya channel dan biasanya pengen animasi-animasi subscribe-subscribe gitu ya gue juga punya di channel ini free download bisa di download juga memakai aplikasi atau pakai website-website yang ada itu animasi untuk subscribe jadi pakai green screen jadi green screen ini dihilangin aja di software anda nah nanti akan keluar tuh transparan gitu ya jadi muka kalian bisa kelihatan ya silahkan di download aja disitu nanti juga gue akan coba bikin beberapa opening background untuk teman-teman yang masih baru punya youtube channel bisa di download juga disitu tapi satu-satu ya oke sebelum itu kita memperkenalkan yang namanya kok sebelum itu maksudnya kita masuk aja ke produk apa yang akan dibikin yaitu ini dia Icitan Thai Milk Tea ya kalau kalian pernah lihat di supermakat-supermakat atau mungkin di TV sering banget ya ini Icitan Thai Milk Tea kalau gak salah gue ada nih di TV ini iklan ya coba-coba dicari di youtube kaliannya ada nih nanti kalau ada ada yang baru gak? baru Icitan Thai Milk Tea penasaran namanya Thai Tea itu kita sering banget lihat ya tapi di cover ini dengan lucunya ya gue memperhatikan ternyata disini ada sejarahnya sejarah Thai Milk Tea nah kita penasaran ya ini berarti pakai milk berarti pakai susu tapi kok disini ternyata di sejarahnya gak gak terlihat ada susu dan mohon maaf ini kacamata baca ya kalau gitu kita gue bacain aja langsung sejarah Milk Tea sini ada nih kalau kalian beli nanti ada baca sendiri ya minum teh diperkenalkan di Thailand selama pemerintahan Raja Rama IV dan Raja Rama V tahun 1804 sampai 1854 pada saat itu orang Inggris dan orang asing lainnya yang berada di Thailand membawa teh mereka masing-masing kemungkinan teh dari Inggris mulai diminum di Thailand pada masa tersebut oh gitu setelah itu teh diseduh dan disajikan kepada para penguasa para pekerja memutuskan untuk menggunakan daun teh yang sudah diseduh tersebut untuk diri mereka sendiri oh berarti nih teh bekas yang orang-orang Inggris itu ya jadi sisanya nih teh sisa rasa dan warna teh yang berkurang karena merupakan seduhan kedua menimbulkan ide untuk menambahkan warna jingga dan bumbu untuk membuat teh yang disukai oleh pekerja dan rasa tersebut kini menjadi rasa tradisional teh Thailand sejarahnya ini tapi kenapa jadi milk tea padahal gak ada susu-susunya gitu ya entahlah terus kita coba lihat disini komposisinya tapi disini ada komposisinya ada susu bubuk air, susu bubuk gula krimer nabati ekstrak teh perisad sintetik teh restabil nabati pengatur keasamannya ada susu ternyata nih pakai susu apa sejarahnya kenapa sejarahnya gak ada tulisan susunya ya padahal kan harusnya ada oke kita skip aja di sejarah mudah-mudahan kalau kalian punya pengen tahu lagi cari sendiri di google sejarah tai miti atau tai tea biasanya nah mari kita lihat kita campur dengan oatmeal dimakan dengan oatmeal kayak apa nah sebelum itu seperti biasa kita ngebahas kalorinya ini 310 ml dan punya kalori 150 lumayan lumayan gede tapi ini lumayan banyak isinya nah kenapa sih sebenarnya minuman-minuman gini gak boleh diminum secara continue atau sering ya dan banyak juga teman-teman yang komen di oatmeal X bahwa itu mah gak bisa buat diet kan ini manis dan segala macam iya bener-bener setuju itu kalau diminum sendiri setuju gak bisa buat diet tapi gue bikin oatmeal X sekali lagi tujuannya untuk teman-teman yang pengen makan oatmeal yang untuk berdiet oatmeal itu kan rasanya gak enak ya tawar nah gue bikin ini supaya teman-teman bisa menikmati oatmeal dengan indah dulu awalnya gitu sampai teman-teman suka banget sama oatmeal sehingga walaupun agak tawar-tawar sedikit masih bisa makan gitu jadi ini supaya kita bervariasi dulu supaya kita mencintai oatmealnya dulu ya walaupun pakai milo walaupun pakai Thai milk tea walaupun agak sedikit tinggi kalorinya tapi yang penting kita mencintai oatmeal itu sendiri nah balik lagi kenapa sih gak boleh diminum terlalu banyak karena kalau kita lihat komposisinya disini walaupun kalorinya itu kecil tetapi komposisinya dari karbohidratnya itu tinggi 23 gram lemak totalnya 6 gram bahkan proteinnya yang kita butuhin buat bikin masak otot itu cuma 1 gram gitu kan yang gede malah sodium 135 gram jadi karbohidrat sama gulanya itu 23 gram karbohidrat gulanya itu 19 gram jadi ini begitu tinggi sehingga banyak produk lain bukan cuma ini doang banyak produk-produk kemasan lainnya yang memang karbohidratnya tinggi sehingga kalian minum gini aja sebenarnya udah seperti makan nasi sebenarnya kayak gitu udah seperti makan bihun makan mie makan roti udah hampir sama gitu loh jadi gimana coba kalau kalian minum ini sehari andai kata kayak gue dulu tuh waktu minum minuman kayak gini tuh sehari tuh bisa hampir lebih dari 5 kali tiap kali ke supermarket tiap lagi Indomart Apamart pasti beli langsung yang dingin kan enak kan gitu kan jadi gimana gak gemuk coba karena kalian udah makan nasi pagi-pagi misalkan makan nasi terus minumnya ini terus siang-siang makan nasi lagi minumnya kayak ginian sampai 2 bahkan kalau siang-siang seger gitu kan sore-sore buat yang ngantor minum gila ginian iya pasti akan ngembang apalagi kalian aktivitasnya kurang gitu nah balik lagi ke oatmeal X kali ini kita akan bikin oatmeal X time milk tea apakah ini akan enak mari kita coba terlebih dahulu sebelum kita campur dengan oatmeal biasanya kita tahu kalau dicampur oatmeal itu pasti akan turun rasa ininya ya nah sebelum itu kita cobain kita kocok dulu biar enak bawahnya biar yang mendap kita kocok dan kita cobain secara mandiri atau secara tanpa oatmeal let's go nah sudah kita buka bismillahirrahmanirrahim kita tes wah enak oke saya review dikit ini pasti bakal akan turun rasanya karena waktu diminum ini gulanya enggak terlalu manis gitu ya enak secara minuman pasti ini enak banget enggak terlalu manis tapi nanti kalau akan dimasukin oatmeal biasanya marisnya akan turun gitu loh karena oatmeal begitu tawarnya oke baiklah kalau gitu jangan berlama-lama udah sekitar 8 menit kalian nonton gue ngoceh dan banyak sekali orang-orang yang sebel banget gue ngoceh katanya langsung aja kita ke dapur untuk bikin oatmeal let's go oke teman-teman kita udah ada di dapur sekarang akan memasukkan oatmeal seperti biasa 3 sendok makan udah masuk terus kita masukin aja thai milk tea tempur sekitar 125 sampai 150 atau sampai terendam kita aduk dulu oke udah tempur dikit lagi langsung kita masukin ke microwave oke teman-teman kejadian lagi nih seperti kemarin ya real good aduh panas dan terlalu dekat ini dia jadi firm ya jadi padat apakah sekali lagi nih apakah ini karena gulanya tinggi padahal itu gak banyak gulanya ya maksudnya gak manis tapi kok ini hanya satu 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 setengah menit loh tapi kok jadi padat gini gak ancer gitu kayak kita bikin si oatmeal ex ultra milk yaudah kita bawa aja ke meja chip-chip untuk kita bahas nah ini dia kita lihat dia menggumpal ya padahal biasanya kita harapin tuh kayak dia kayak encer kayak bubur gitu teksturnya entah kenapa ya mungkin teman-teman yang bisa jawab kenapa nih dia menggumpal gini harusnya tuh encer kita tambahin lagi deh nantinya supaya dia gak pengennya tuh teksturnya tuh agak-agak encer gimana gitu kayak kita makan bubur ayam lah gitu dan beberapa produk bisa kayak gitu waduh cuma setengah menit ini apanya gitu yang bikin dia cepat form gini loh ini kan masih kurang nih masih kurang tetep aja masih kayak gitu gitu ya nah kalau ditambah semua jadi tinggi banget kalorinya nih bos padahal kita kepengennya tuh gak nyampe tinggi-tinggi banget karena si outfield tuh udah 140an ya ini kan 350an bagi 2 aja misalnya gitu pakai setengahnya tadi kan gue juga udah minum setengahnya sedikit bagi 2 75an udah hampir 200 ya ini masih kurang encer nih pengen tuh encer gimana gitu oke lah segini cukup karena kalau kita tambah lagi jadi kalorinya jadi makin tinggi baiklah kita langsung cobain aja oke teman-teman kita udah balik lagi dan kita mau coba icip-icip seperti tadi kita bilang ya kok kayaknya jadi kental gimana gitu ya yaudah tapi gak apa-apa dibanding nanti kita kebanyakan kalori ini sarapan jangan terlalu banyak mari kita cicipi saja nih dia teksturnya udah jadi kayak gini ya ini berair dikit membuburi tapi ini udah cukup cukup oke mari kita cicipi Bismillahirrahmanirrahim 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 ternyata enak enak asli maksudnya rasa manisnya gak terlalu turun-turun banget terus terang ini sih gak terlalu manis tapi enak ya gitu enak enak banget apa mungkin karena waktu udah tadi agak padet ya teksturnya gak terlalu kental apa kental banget gitu sampai dia agak mau hampir kepadet kita kasih lagi di atasnya tamir tea jadi dia lebih oke banget rasanya gitu yang muncul gitu waktu kita tambahin dia ngangkat rasanya lagi tapi enak masih serius mantep ini lah yang bikin kenapa gue menjutuskan ini deh untuk bikin oatmeal karena gue juga sendiri pemakan awalnya gak suka oatmeal tapi awalnya kasih coklat terus abis itu dikasih sorry sorry minum dulu selesai dikasih milo dikasih macem-macem jadi enak gitu jadi agar kita jadi akhirnya gue demen makan oatmeal bahkan gue pernah makan oatmeal pakai sayur asam dan itu biasa aja gitu jadi kayak nasi sehingga sekarang kalau makan oatmeal ya B aja gitu B gak aduh ini enak banget sih gitu enggak tetep oke jadi kenapa gue bikin oatmeal berangkali teman-teman ada yang disuruh makan oatmeal atau disuruh makan oatmeal dan pengen makan oatmeal ternyata kalian gak tahan sama enaknya kalian bisa mulai dulu dengan mencapur oatmeal kalian dengan seperti ini hal-hal yang kalian suka yang manis-manis sehingga lama-lama makan tawar aja juga biasa aja gitu atau gak terlalu manis juga biasa aja kesimpulannya kalau kita makan oatmeal es thai milk tea ichiban ichiban lagi ichiban kesimpulannya oke ini recommended banget buat teman-teman yang suka Thai tea dan suka makan oatmeal langsung aja grab it fast di supermarket supermarket minimum card minimum card kesayangan anda ini banyak sekali harganya berapa berapa ya lupa ya mungkin sekitar 6 ribuan kali ya kalau gak salah kalau gak salah gitu ya jadi ini secara kalori itu mantep gak terlalu besar juga karena 310 ml 150 kalori itu ya lumayan lah dan teman-teman buat yang teman-teman tau nih kenapa sih kok oatmeal kalau dimasak pakai liquid gitu ya terutama bisa jadi kering gitu terlalu kering atau kepanasan atau memang ini liquidnya mengandung karbohidratnya terlalu besar sehingga dia begitu bisa komen di bawah ini kenapa dan apalagi tadi ya udah kan itu aja ada yang mau ditanyain tapi itu aja terima kasih teman-teman udah nonton oatmeal oatmeal X episode dimanapun kalau kalian banyak yang request ya beberapa orang request bang request ini dong ini kayak waktu itu ada yang request element padahal oatmeal X element itu udah ada jadi kalau kalian sebelum kalian nonton lagi atau kalian udah nonton yang sekarang pengen nonton apaan sih yang lain gitu atau mau request sebelum request silahkan cek playlist oatmeal X disitu banyak banget hampir kita gue hampir bikin 100 episode oatmeal X bisa kalian cari bahkan ada beberapa episode yang produknya kurang lebih sama kayak milo ada yang saset yang 2 in 1 ada yang 3 in 1 ada yang kaleng ovaltine juga ada yang saset ada yang kotak gitu kan itu macem-macem avocado juga ada yang haylo avocado coklat ada yang barang good to go ada yang alpukat beneran aslinya pisang juga macem-macem ada yang indomil keraset pisang ada yang pisang beneran buah pisang maksudnya gitu kan jadi sebelum kalian request silahkan cek dulu tapi kalau emang kalian request mau ngerame-ramein aja atau mau ngangkat channel gue silahkan aja di komen yang banyak supaya channel ini nge-push naik-naik tuh naik sesungguhnya apapun yang kalian lakukan di youtube like, komen, share subscribe dislike itu seperti halnya dongkrak gitu loh jadi setiap kali kalian komen atau yang tadi segala aktivity even dislike pun dia akan ngedongkrak videonya oke terima kasih teman-teman udah nonton video-video gue please di like di comment di subscribe dan bye-bye bye selamat menikmati sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax